Batal dinikahi Boy William, Karen Vandela ternyata sudah move on, disebut happy dan makin cantik. Hubungan Boy William dengan dan Karen Vandela telah usai. Beberapa waktu lalu, Boy William telah membatalkan rencana pernikahannya dengan tunangannya, Karen Vandela. Padahal, sebelumnya Boy William dan Karen Vandela sudah menetapkan tanggal pernikahan. Hanya saja belum sampai pernikahan itu terlaksana, hubungan keduanya justru usai di tengah jalan. Pasca mengumumkan dirinya batal nikah dengan Karen Vandela, Boy William terlihat fokus dengan aktivitas YouTubenya. Boy William tak hanya membuat podcast dengan selebriti, ia juga menggandeng keluarganya untuk membuat reality show di YouTube. Publik menilai aksi Boy hanya untuk mengalihkan kesedihan lantaran gagal nikah dengan Karen Vandela. Secara terang-terangan, Boy William pernah mengungkapkan alasan batal menikah dengan Karen Vandela di kanal YouTube miliknya. Karena banyak banget di antara kalian yang nanyain pertanyaan yang sama, ya gue nggak jadi nikah, kata Boy William dikutip tribunstyle.com dari kompas.com, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Kalau lo belum yakin ya jangan nikah, ucap Stella Goselin, adik kiparnya. Ia berpendapat bahwa tidak perlu menikah jika berujung perceraian. Boy William juga merasa bersalah lantaran rencana pernikahannya yang kini kandas jadi tercium publik gegara ucapannya sendiri. Ujung-ujungnya ntar cerai buat apa? Salah gue juga gitu karena gue ngegas waktu itu, kenapa mau nikah dan lain sebagainya. Jadi publik gitu, ucap Boy. Bahkan secara jujur ia mengungkapkan bahwa sebenarnya ia belum siap untuk menikah. Nggak ada yang salah dari ceweknya ataupun keluarganya juga. Cuma kalau ngomong jujur-jujuran, dari dalam lubuk hati paling dalam, gue belum ada kepikiran ke arah sana, menikah, imbuh Boy. Sementara itu, kondisi terkini Karen Vendela yang batal dinikahi Boy William pun diungkapkan ibunda Karen, Margaret Vivi. Alih-alih sedih, Margaret justru menyebut bahwa kini kehidupan Karen Vendela malah semakin bahagia. Karen sih orangnya happy ya, orangnya nggak mau terikat dengan waktu. Dia nggak mau yang monoton, aku harus gini, aku harus gini, aku harus gini, kata Margaret Vivi dikutip TribunStyle.com dari Tribun Celeb, Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Bahkan, Karen Vendela disebut sudah move on dari Boy William. Sebelumnya juga udah move on sih, nggak ada problem sama sekali. Kita happy-happy aja kok, lihat aja di Instagramnya, malah sekarang lebih happy, lebih cantik ya. Selain itu, Margaret juga menyebut bahwa hubungan Karen Vendela dan keluarganya dengan Boy William baik-baik saja. Kita satu dengan yang lain masih komunikasi kok, semuanya fine-fine aja, nggak ada yang konflik sama sekali. Kita tetap keluarga kok, pisahnya juga nggak ada masalah, pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.